Intro Halo salam matematika Masih bersama saya Tentunya di Weli Ronca Youtube Channel Kanal Youtube yang berisi tentang trik unik, asik dan menarik Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas Tentang cara menentukan polume tabung Yang jari-jari alasnya bukan kelipatan 7 Jangan lupa tonton sampai selesai Dan kita lihat contoh yang pertama Hitung polume tabung berikut Ada sebuah tabung yang diketahui tingginya 10 cm Kemudian jari-jarinya 5 cm Cara mudah kita mengerjakannya adalah Jari-jarinya kita pangkat 2 5 x 5 hasilnya 25 Kemudian tingginya ini kita kalikan dengan hasil pangkat 2 Dari jari-jarinya tadi Sehingga hasilnya adalah 10 x 25 250 Kemudian 250 ini kita buat Atau kita lipat Sebanyak 3 kali Yang pertama jadi 500 Yang kedua kita tambahkan lagi 250 menjadi 750 Kemudian yang bagian tengah 500 nya kita kalikan 7 Hasilnya 500 x 7 3500 Nah 3500 nya kita bagi 100 Sehingga hasilnya 3500 Kemudian hasil ini nanti kita jumlahkan dengan kelipatan ketiga Dari 250 tadi Jadi 750 kita jumlahkan dengan 35 Hasilnya 785 Jadi polume tabung tersebut adalah 785 cm3 Untuk contoh yang kedua Masih sama Ada sebuah tabung Namun tingginya sekarang 8 cm Kemudian jari-jarinya 4 cm Jari-jarinya kita pangkat 2 4 x 4 hasilnya 16 Kemudian tingginya 8 cm Kita kalikan dengan hasil pangkat 2 dari jari-jari 8 x 16 Hasilnya 128 128 kita buat kelipatannya sebanyak 3 kali Tambah 128 256 Kita tambah lagi 128 Hasilnya 384 Untuk yang bagian tengahnya Kita kalikan 7 256 x 7 Hasilnya 1792 1792 Boleh kita potong Ambil 2 bilangan ke kiri Sehingga jadi 17,92 Hasil dari perkalian yang tengah ini Kita jumlahkan dengan kelipatan ketiganya 384 Ditambah 17,92 Hasil akhirnya adalah 401,92 Jadi polume tabung tersebut adalah 401,92 cm3 Untuk contoh yang ketiga Kita perhatikan lagi Ada sebuah tabung Yang diketahui tingginya 15 cm Kemudian jari-jarinya 10 cm Jari-jarinya kita pangkat 2 10 x 10 Hasilnya 100 Kemudian tingginya 15 cm Kita kalikan tadi dengan hasil pangkat 2 dari jari-jari 15 x 100 Hasilnya 1500 1500 nya kita buat Kelipatannya sebanyak 3 kali Menjadi 3000 Kemudian kelipatan yang ketiga Ditambah 1500 Hasilnya adalah 4500 Nah kelipatan yang kedua Atau yang tengah Kita kalikan 7 3000 x 7 Hasilnya 21.000 Kita geser Dua angka ke kiri Atau dibagi 100 Sama saja ya Hasilnya menjadi 210,00 Hasilnya ini Kita jumlahkan dengan hasil kelipatan ketiga Jadi penjumlahannya adalah 4500 ditambah 210 Hasil akhirnya adalah 4710 Jadi polume tabung tersebut adalah 4710 cm3 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.